Bab 1451 Live Streaming Denzel Setelah itu, Denzel mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kemudian, dia menyalakan siaran langsung dari ponselnya dan berteriak dengan penuh semangat ke layar ponsel. Para penggemar yang terhormat, ladies and gentlemen, aku akan pergi berpetualang besok. Aku akan mulai siaran langsung tepat waktu besok malam jam 600. Semuanya, tunggu saja, mari kita melakukan perjalanan yang mendebarkan bersarna. Sekarang, semua orang jadi lebih populer saat melakukan siaran langsung. Hanya dengan membawa ponsel berjalan-jalan sambil melakukan perjalanan yang mendebarkan. Hal seperti akan membangkitkan keingin tahuan beberapa penonton. Denzel juga menyadari hal ini secara tidak sengaja dalam dua hari terakhir ini. Dia biasanya bernyanyi di setiap sudut kota dengan gitar miliknya. Hal seperti itu hanya membangkitkan perhatian orang kecil. Drang orang ini semua memperhatikan pertunjukannya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Efeknya tidak terlalu besar. Setelah Denzel pergi, mereka juga akan langsung bubar, tidak meninggalkan kesan tertentu. Secara tidak sengaja, Denzel belajar sesuatu dari terman sekelas semanya. Sekarang mereka semua melakukan live streaming. Beberapa melakukan live streaming, mukbang, beberapa orang pergi ke pedesaan atau beberapa sudut terpencil kota untuk melakukan apa yang disebut petualangan yang mengasyikkan atau uji nyali. Untuk menarik jumlah penonton. Pada awalnya, mungkin tidak ada banyak orang yang menonton. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah orang-orang ini secara bertahap akan meningkat dengan sendirinya. Sampai batas tertentu, kamu bisa menghasilkan uang dengan cara seperti ini. Tujuan Denzel tentu saja bukan untuk menghasilkan uang. Pikirannya sangat sederhana, dia ingin memiliki sekelompok penggemar setia untuk dirinya sendiri. Apakah penggemarnya ini benar-benar ingin mendengarkan lagunya, atau hanya melihatnya mempermalukan dirinya sendiri? Selama bisa jadi pusat perhatian dan bisa membiarkan orang lain tahu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Inilah tujuan Denzel saat ini. Tifa melakukan apa yang dia katakan. Keesokan paginya, Aeris bahkan masih belum bangun. Penjahit dari Perancis sudah datang bersama Tifa dan menunggu di depan pintu, membawa bahan khusus yang disiapkan khusus untuk Aeris. Setelah mengukur ukuran tubuh Aeris dan gaffia, penjahit Perancis ini membuat mode terbaru dalam waktu sesingkat mungkin yang diburu oleh orang-orang di semua lingkaran mode di seluruh dunia. Tidak perlu dijelaskan lagi, bahkan gaffia, yang sudah sedikit lebih tua. Saat mengenakan pakaian yang dibuat oleh penjahit ini, dia juga langsung menghadirkan pesona baru yang sama sekali berbeda. Apalagi Aeris. Saat dia menakai baju baru yang sangat tepat dan bergaya, Cloud langsung menatapnya terus tanpa berkedip. Di bawah dorongan Tifa, Aeris dengan sengaja berbalik di depan Cloud. Apakah aku terlihat cantik suamiku? Cloud mengangguk berulang kali sambil menyeka air liur di sudut mulutnya. Kelihatannya cukup bagus, kalau saja gaun itu bisa dibuat lebih mini lagi. Aeris melihat Cloud dengan tatapan marah. Tifa bertepuk tangan dan berkata, selanjutnya, kita akan segera melakukan petualangan malam ini. Cloud menatap Tifa dengan tatapan yang sulit dipahami di matanya. Padahal, dia tidak tahu apa tujuan Tifa. Dia telah melihat wanita ini tumbuh dan berkembang sejak dirinya masih kecil meski tidak ada hubungan darah. Hubungan kedua orang itu selalu sangat baik. Bahkan bisa dikatakan melebihi saudara kandung biasa. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan Cloud adalah bahwa Tifa tidak akan menjebak Aeris. Sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya pada Aeris. Selama dia tidak melewati batasan yang diberi Cloud. Cloud hanya bisa membiarkannya dia melakukan sesuatu yang bahkan Cloud tidak tahu tujuannya untuk apa. Bab 1452 Desa Pettershead. Namun, ini juga agak menguntungkan. Cloud juga berharap melalui beberapa pengalaman seperti ini, Aeris benar-benar dapat tumbuh secara mandiri. Semakin banyak hal yang dialami Cloud dan Aeris, semakin cepat Aeris akan tumbuh lebih mandiri. Ini bagus untuk Aeris. Dia tidak lagi seperti bunga di rumah kaca. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk menjaganya setiap hari. Dia tetap bisa tumbuh walaupun diterpabadal. Hanya dengan cara inilah dia bisa menghadapi segala macam hal tak terduga yang akan terjadi ke depannya. Pada pukul 6 malam, Denzel menyalakan telepon tepat waktu dan langsung mulai melakukan acara live streaming. Saat ini, Denzel sedang memegang tripod di tangannya. Saat mengobrol dengan para penontonnya, dia juga akan menunjukkan lingkungan di mana dia berada saat ini. Sekarang, Denzel, Cloud, Aeris, dan Tifa ada di dalam mobil. Sedang menuju ke desa kecil di pinggiran daerah Sinra. Dilihat dari sepanjang jalan, tidak ada bedanya dengan desa biasa. Namun, untungnya, Denzel memiliki lidah yang tidak bisa diam. Dia bisa terus membicarakan hal-hal yang sangat membosankan dengan senang hati. Bahkan Aeris, yang duduk di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat adiknya itu. Aeris tampaknya telah menemukan keuntungan yang akhirnya dimiliki oleh Denzel. Skier. Mobil akhirnya berhenti perlahan. Saat ini tempat di mana mobil berhenti adalah sebuah rumah tua di sebelah desa yang terlihat agak kumuh. Rumah tua ini masih terlihat seperti rumah orang biasa, dan sering terlihat sama seperti rumah pada umumnya. Ini adalah sebuah rumah dengan struktur kayu murni dengan dinding putih dan ubin hitam. Ini adalah arsitektur yang sangat khas dari daerah ini. Ada sebuah sungai kecil mengelilingi seluruh desa. Untuk masuk ke desa, seseorang harus melintasi jembatan lengkung yang besar. Saat ini, Denzel sudah berlari ke sisi jembatan lengkung dan memotret prasasti di samping jembatan lengkung. Di saat yang sama, Denzel juga menjelaskan asal-muasal tugu batu tersebut kepada orang-orang yang menonton live-nya. Wah, jembatan lengkung ini sudah dibangun lebih dari 900 tahun, aku benar-benar tidak menyangka. Setelah melewati jembatan lengkung, sebuah papan tanda terlihat di depan semua orang. Ada kata di papan tanda itu. Ketika Denzel mengarahkan layar ponsel ke papan tanda itu, dia tidak bisa menahan kerutan di wajahnya. Jadi dia memanggil Cloud dan bertanya, Kaka Ipar, bagaimana cara mengucapkan kata ini? Cloud melihat dan menemukan tulisan pada pelakat itu ternyata, A adalah, Pettershead. Desa Pettershead. Cloud membaca kata yang ada di papan tanda. Nama desa ini sangat menarik. Kedengarannya desa ini mungkin memiliki pejabat yang sangat berdedikasi di masa lalu. Ketika Denzel melakukan siaran langsung, dia sesekali memperlihatkan siluet Iris dan Tifa. Namun dia sengaja tidak memperlihatkan wajah jelas kedua orang tersebut. Hanya untuk membiarkan orang agar lebih penasaran. Dengan cara ini, ini juga akan menyebabkan banyak orang yang membuat kesimpulan sendiri jadi lebih ramai. Segera jumlah orang yang menonton siaran langsung Denzel telah mencapai puluhan ribu. Denzel tampak sangat bersemangat sekarang. Dia membawa teleponnya dan berlari ke bawah pohon beringin besar. Pohon beringin ini ukurannya sangat besar, dan jika diukur memanjang dari satu sisi ke sisi lainnya, ukurannya bisa sampai setengah dari lapangan sepak bola. Saat ini, di bawah pohon beringin besar, beberapa orang tua sedang duduk mengobrol. Ketika mereka melihat empat cloud datang, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, mereka terlihat sudah biasa. Bab 1453 Aula Leluhur Riveri Denzel berlari ke arah mereka dan bertanya, Pak tua, berapa umur pohon yang di belakangmu? Lebih dari 1700 tahun. Denzel membuka mulutnya karena terkejut, tidak mungkin, sudah bertahun-tahun, pohon ini sudah seperti pohon abadi. Ketika Denzel berkata dengan sentai, ekspresi beberapa orang tua di desa sedikit berubah. Kemudian, lelaki tua yang menjawab Denzel tadi menatap Denzel dan berkata, anak mudal kamu bukan kelompok pertama yang datang untuk menjelajahi desa kami. Desa kami sama dengan desa tetangga, tidak ada bedanya. Satu-satunya yang kubanggakan adalah desa kami sudah melahirkan banyak pejabat penting. Tapi mereka semua masyarakat lama. Sekarang, hanya ada beberapa orang tua yang tersisa dari desa kami. Jika kamu ingin merekamnya, sana masuk saja lebih dekat, setelah selesal merekam bisa segera pergi. Di malam hari, jika kamu mengganggu waktu kami tidur, jangan salahkan kami karena akan memaksamu pergi dari tempat kami menggunakan bambu runcing. Denzel mengangguk berulang kali. Ketika dia berbalik untuk berjalan menuju Cloud, lelaki tua itu tiba-tiba menghentikan Denzel dan berkata kepadanya. Dan juga, jangan pergi ke balai leluhur di desa kami, itu tempat untuk leluhur kami di sini. Oke-oke. Denzel berulang kali mengangguk. Kemudian, dia berlari ke sisi Cloud dan berkata pada Cloud, Kakak Ipar, cara patua itu berbicara barusan sangat aneh. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak biasa di desa ini. Katanya, kita tidak boleh masuk ke balai leluhur. Menurutmu apakah ada sesuatu di aula leluhur di sini? Jika ada sesuatu di dalamnya, tunggu saja, kita akan tahu setelah kita masuk dan melihatnya sendiri. Cloud sudah lama menebak pikiran Denzel. Semakin banyak orang tua yang berkata untuk tidak boleh membiarkan orang masuk, maka semakin banyak orang yang akan mencoba masuk. Rasa penasaran yang kuat seperti ini seringkali yang membunuh banyak orang. Namun, Cloud pasti tidak termasuk dalam kelompok orang-orang ini. Segera, Cloud dan sekelompok orang mengitari sungai kecil dan berkeliaran di sekitar desa. Tidak banyak orang muda di desa ini sekarang, semua orang tua dan anak-anak dapat terlihat di sini. Desa itu seperti yang dikatakan orang tua itu, sangat biasa, tidak ada yang layak mendapat perhatian khusus. Satu-satunya perbedaan adalah ada beberapa pabrik batu tua di banyak sudut di sini. Berjalan terus, semua orang segera sampai di Aula Leluhur yang terletak di sudut timur jauh desa ini. Aula Leluhur Riveri, Denzel, si berandalan, membaca papan nama di Aula Leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa tulisan yang tergantung di kedua sis. Dia sangat bersemangat dan berkata kepada penggemam ya, Guis, kita akan segera masuk ke Aula Leluhur. Patuwa di pintu masuk desa hanya meminta kami untuk tidak masuk. Tapi semua orang pasti tahu bahwa semakin banyak tempat di dunia ini yang tidak boleh kita masuki, semakin banyak masalah yang pasti akan ada dan semakin ingin kita masuk untuk cari tahu. Jadi, selanjutnya aku akan membawa kalian semua ke tempat yang sangat ajaib dan menarik. Saat berbicara, Denzel memimpin untuk berjalan masuk. Ketika kaki Denzel hendak mencapai batas pintu Aula Leluhur. Tangan Cloud tiba-tiba terulur, meraih kerah belakang Denzel, dan menariknya kembali. Kakaipar, kenapa kamu menarikku? Bab 1454 dilarang menginjak batas pintu. Cloud menunjuk ke pintu Aula Leluhur dan berkata, ke depannya, kamu harus ingat bahwa ketika kamu masuk ke Aula Leluhur, kamu tidak boleh menginjak batas pintu, ini sudah jadi aturannya. Cloud berasal dari keluarga besar. Beberapa aturan telah diajarkan oleh tetua keluarganya sejak masa kanak-kanak, dan itu juga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Hanya saja ketika Cloud mengucapkan kata-kata ini, cahaya aneh melintas di matanya. Ketika Cloud mengatakan itu, Denzel langsung bersemangat. Ternyata masih ada hal yang seperti itu ya, kamu belum memberitahuku Fadi aku benar-benar tidak tahu, terima kasih kakak Ipar. Sementara Denzel mengatakan ini, ada banyak orang juga mengetik banyak pesan dari waktu ke waktu di layar ponselnya. Ini semua adalah pujian dari penonton untuk Cloud. Dan juga, orang-orang ini semua menjawab dengan jawaban yang kompak terima kasih kakak Ipar. Aigo, kakak Ipar ini sangat tampan. Coba saja aku punya kakak Ipar seperti itu. Ngomong-ngomong, kakak Iparnya saja terlihat sangat tampan, kakaknya juga pasti sangat cantik. Cepat perlihatkan kakakmu. Denzel tersenyum lebar. Dia berkata kepada sekelompok besar penggemamia yang penuh penasaran. Maaf, tema acara hari ini adalah petualangan. Aku tidak akan menunjukkan kakakku yang cantik dan menawan. Setelah mengatakan itu, Denzel mengangkat kakinya dan melewati batas pintu daratanda kurang lebih memasuki aula leluhur. Dan tepat ketika Cloud membawa Iris dan Tifa untuk masuk. Di dalam aula leluhur, suara kuat seorang pria tiba-tiba terdengar. Amitabha, kalian berempat tidak boleh masuk ke sini. Tempat ini bukan untuk kalian, silahkan segera keluar. Saat berbicara, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 14 atau 15 tahun keluar. Ketika anak laki-laki itu berbicara, dia menggunakan sapaan seorang Buddha. Namun, dia tidak mengenakan pakaian seorang biksu, melainkan memakai topi di kepalanya. Apalagi, kain yang digulung diikat ke punggungnya. Terlihat seperti batang besi. Begitu Denzel melihat pihak lain, dia langsung tertarik. Dia buru-buru melangkah maju, mengarahkan kamera telepon ke anak laki-laki di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Oh, semuanya, lihat betapa muda pria tampan ini. Tapi apa yang dia katakan sepanjang waktu memang terdengar sangat dewasa. Ngomong-ngomong, sekarang tidak dingin, kenapa kamu pakai topi? Sambil berbicara, Denzel mengulurkan tangannya, berniat untuk mengangkat topi di kepala anak laki-laki itu. Tapi kecepatan lawan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di Cloud. Dia tahu sekilas bahwa Cloud adalah pemimpin keempat orang ini. Jadi dia sekali lagi memperingatkan Cloud. Malam ini akan sangat berbahaya di sini, kalian cepat segera pergi. Tunggu sebentar, akan jadi masalah jika aku tidak sengaja melukai kalian. Ketika bocah itu sedang berbicara, Cloud menemukan bahwa matanya tanpa sadar meknarah ke arah Iris dan Tifa di sampingnya. Meski matanya terlihat sangat polos. Namun, dia tetap tertarik dengan kecantikan Iris dan Tifa. Cloud tiba-tiba mengulurkan tangannya saat ini. Anak laki-laki itu dengan jelas merasa bahwa Cloud sudah terpancing. Tapi sesaat sebelum dia bergerak, topi di kepalanya, sudah dibuka. Aigo, ternyata dia benar-benar seorang biksu lo. Denzel, yang tampaknya telah menemukan pengalaman yang baru, bergegas datang. Dia mengarahkan kamera telepon ke biksu kecil itu. Lihat, guis, sepertinya dia punya bekas luka di kepalanya. Setelah mengatakan itu, Denzel mengulurkan tangannya, berencana menyentuh kepala biksu kecil itu. Terima kasih telah menonton!